Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Nyanyian pengajaran Ethan, Orang Esrahi Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya Kesetiaanmu tegak seperti langit Engkau telah berkata Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku Untuk selama-lamanya Aku hendak menegakkan anak cucumu Dan membangun tahtamu turun-temurun Selah Sebab itu Langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan Bahkan karena kesetiaanmu Di antara jemaah orang-orang kudus Sebab Siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan Yang sama seperti Tuhan Di antara penghuni sorgawi Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus Dan sangat ditakuti Melebihi semua yang ada di sekelilingnya Ya Tuhan Allah semesta alam Siapakah seperti Engkau Engkau kuat ya Tuhan Dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu Engkau lah yang memerintah kecongkakan laut Pada waktu naik gelombang-gelombangnya Engkau juga yang meredakannya Engkau lah yang meremukkan rahap Seperti orang terbunuh Dengan lenganmu yang kuat Engkau telah mencerai-beraikan musuhmu Punyamulah langit Punyamulah juga bumi Dunia Serta isinya Engkau lah yang mendasarkannya Utara dan selatan Engkau lah yang menciptakannya Tabor dan Hermon Bersorak-sorai karena namamu Punyamulah lengan yang perkasa Kuat tanganmu Dan tinggi tangan kananmu Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai Ya Tuhan Mereka hidup dalam cahaya wajahmu Karena namamu Mereka bersorak-sorak sepanjang hari Dan karena keadilanmu Mereka bermegah Sebab Engkau lah kemuliaan kekuatan mereka Dan karena Engkau berkenan Tanduk kami meninggi Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan Dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan Kepada orang-orang yang kau kasihi Katamu Telah kutaruh mahkota Di atas kepala seorang pahlawan Telah kutinggikan seorang pilihan Dari antara bangsa itu Aku telah mendapat Daud Hambaku Aku telah mengurapinya Dengan minyakku yang kudus Maka tanganku tetap dengan dia Bahkan lenganku meneguhkan dia Musuh tidak akan menyergapnya Dan orang curang tidak akan menindasnya Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya Dan orang-orang yang membencinya Tanduknya akan kubunuh Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia Dan oleh karena namaku Tanduknya akan meninggi Aku akan membuat tangannya menguasai laut Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai Dia pun akan berseru kepadaku Bapakku engkau Allahku dan gunung batu keselamatanku Aku pun juga akan mengangkat dia Menjadi anak sulung Menjadi yang maha tinggi diantara raja-raja bumi Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia Untuk selama-lamanya Dan perjanjianku teguh bagi dia Aku menjamin akan adanya anak cucunya Sampai selama-lamanya Dan tahtanya seumur langit Jika anak-anaknya meninggalkan tauratku Dan mereka tidak hidup menurut hukumku Jika ketetapanku Mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku Maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada Dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan Tetapi kasih setiaku tidak akan ku jauhkan daripadanya Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku Aku tidak akan melanggar perjanjianku Dan apa yang keluar dari bibirku Tidak akan kuubah Sekali aku bersumpah demi kekudusanku Tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud Anak cucunya Akan ada untuk selama-lamanya Dan tahtanya Seperti matahari di depan mataku Seperti bulan yang ada selama-lamanya Suatu saksi yang setia di awan-awan Selah Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang Menjadi gemas kepada orang yang kau urap Membatalkan perjanjian dengan hambamu Menajiskan mahkotanya laksana debu Melanda segala temboknya Membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan Semua orang yang lewat di jalan merampoknya Dan ia menjadi celah bagi tetangganya Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya Telah membuat semua musuhnya bersuka cita Juga kau balikan mata pedangnya Dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan Engkau menghentikan kegemilangannya Dan tahtanya kau campakan ke bumi Kau pendekkan masa mudanya Kau selubungi dia dengan malu Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau bersembunyi terus-menerus Berkobar-kobar murkamu laksana api Ingatlah apa umur hidup itu Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia Siapakah orang yang hidup Dan yang tidak mengalami kematian Yang dapat meluputkan nyawanya Dari kuasa dunia orang mati Selah Dimanakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan Yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud Demi kesetiaanmu Ingatlah celah hambamu ya Tuhan Bahwa dalam dadaku Aku menanggung penghinaan segala bangsa Yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu ya Tuhan Yang dilontarkan mencelak jejak langkah Orang yang kau urapi Terpujilah Tuhan Untuk selama-lamanya Amin Ya Amin Baik sebelum lahir dengan Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Pemirsa telah mendengarkan Firman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Tuhan Terima kasih